Apa itu Hari Hak Asasi Manusia? Hari Hak Asasi Manusia diselenggarakan pada 10 Desember dengan tujuan untuk menghormati Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengadopsi dan memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Sebuah pernyataan global dengan hak asasi manusia pada 10 Desember 1948. Peringatan dimulai sejak 1950 setelah Majelis Umum meloloskan Resolusi 423 dan mengundang seluruh negara ataupun organisasi yang tertarik untuk mengadopsi 10 Desember sebagai Hari Hak Asasi Manusia tiap tahunnya. Deklarasi ini kemudian dinyatakan sebagai standar umum pencapaian hak asasi manusia bagi semua bangsa. Setiap individu dan masyarakat harus berjuang dengan langkah-langkah progresif, nasional, dan internasional untuk memperoleh pengakuan dan ketaatan yang universal dan efektif. Lalu, apapunlah yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yaitu, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia dan diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 secara lengkap. Menurut Miriam Budiarjo, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia, yang mana bersifat universal karena hak yang dimiliki tanpa adanya perbedaan baik ras, gender, budaya, suku, dan agama. Lahirnya HAM di Indonesia Awal mula HAM mendapat perhatian dalam dunia internasional adalah ketika PBB membentuk Komisi PBB untuk HAM pada tahun 1946. Kemudian, penegakan HAM semakin nyata dengan dikeluarkannya Universal Declaration of Human Rights oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948. Hal ini mendorong Indonesia turut memberi perhatian pada HAM dengan dibentuknya Komunas HAM pada 7 Juni 1993 dan membuat berbagai undang-undang yang mengatur tentang HAM. Berbagai bentuk hak asasi manusia, yaitu Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal human rights merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Yang kedua, hak asasi peradilan atau procedural rights merupakan hak untuk memiliki perlakuan yang sama ketika dalam acara pengadilan. Yang ketiga, hak asasi hukum atau legal equality rights merupakan setiap masyarakat yang mendapatkan hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Sahabat lawyer, masih banyak lagi kategori hak asasi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, perlu diingat bahwasannya hak tersebut juga dilatasi oleh norma dan peraturan yang ada, sehingga tidak dapat disewenangkan oleh siapapun. Hak asasi manusia menjadi sangat penting untuk diperhatikan, karena kesadaran terhadap hal tersebut kini menjadi seolah bukan masalah penting. Selamat memperingati hari hak asasi manusia, sahabat!